Hapus video ikan asin Pablo Benu dan Rai Utami mengatakan kami ada di pihak virus Dilarsir dari nakita.id setelah lama bungkam pada Senin 1 Juli 2019 Virus Arafik akhirnya melaporkan Gali Ginanjar ke Polda Metro Jaya terkait kasus video bau ikan asin Tak hanya Gali Ginanjar, Virus Arafik pun melaporkan Pablo Benu dan Rai Utami selaku youtuber penyebar video ikan asin dimaksud Virus pun menggandeng pengacara kondang Hotman Paris Kutapea sebagai kuasa hukumnya Gali Ginanjar, Pablo Benu, dan Rai Utami terancam Pasal 27 ayat 1 JO45 ayat 1 atau 27 ayat 3 JO45 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 Pasal tentang perubahan Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang IT atau pasal 310 KUHP dan atau 311 KUHP Setelah virus melaporkan ketiganya, Pablo Benu merespon laporan tersebut lewat sebuah video instatory pada Senin 1 Juli 2019 Ada yang tadi ke Polda terus katakan ngelaporin gue Kata Pablo Benu Walau tak menyebut nama virus secara langsung Lantaran Pablo Benu justru tertawa terbahak-bahak seperti menganggap hal itu lucu Namun ternyata Pablo dan Rai pun memutuskan untuk menghapus video kontroversial tersebut Sebagaimana relasir dari kompas.com Pablo mengungkapkan jika ia dan istrinya menghapus video kontroversial tersebut atas permintaan Berby Kumalasari Dihapus, diminta sama Berby, diminta sama mereka Kalau enggak mah, lanjut kami mah, video mah enggak masalah Namun kemudian muncul sebuah video yang diunggah akun gosip di Instagram Mak nyinyir pada video tersebut Terekam ucapan Pablo Benu menanggapi kasus ini Setelah menertawakan laporan virus Pablo kali ini justru memutarakan jika dirinya ada di pihak virus Kalau memang yang diunggah Gal itu adalah fitnah Maka kami ada di pihaknya virus Ujar Pablo ditemani Rai Utami Menurutnya, ia pun merasa sedih jika ternyata Galinum fitnah mantan istrinya Tapi jujur kita merasa sangat sedih sekali Kalau Gal itu memang umum fitnah Gue akan sangat marah lanjutnya Lantas Pablo juga mengatakan Ia siap mendukung virus untuk mengungkap kebenaran Jika ucapan Gal itu terbukti sebagai fitnah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!